Hai semua Assalamualaikum Selamat datang di channel Ainis Gallery di video saya kali ini saya akan membuat kue lapis kue lapisnya bukan sembarang kue lapis kue lapisnya ini sangat lembut banget loh nah kue lapis ini namanya kue lapis hula-hula khas banjarmasin nah mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai pertama-tama kita akan merebus santannya dulu disini saya pakai 1 liter santan santannya boleh pakai santan segar atau boleh juga pakai santan instan kemudian tambahkan satu sendok teh garam dan dua lembar daun pandan kita rebus santannya menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk rebus santannya hingga mendidih dan jika sudah mendidih seperti ini matikan api kemudian biarkan santannya hingga dingin atau hangat selanjutnya siapkan enam butir telur kemudian tambahkan 250 gram gula pasir atau setara dengan satu cangkir seperti ini seperdua sendok teh vanili bubuk kemudian aduk dengan whisker hingga gulanya larut setelah gulanya larut tambahkan 150 ml susu kental manis atau setara dengan setengah kaleng kemudian aduk dengan whisker hingga susunya tercampur rata dengan adonan jika sudah tercampur rata tambahkan 150 gram tepung terigu atau setara dengan satu cangkir satu cangkir lebih lebihnya itu kira-kira 2 sendok makan tepung terigunya saya langsung masukkan semua ke adonan kemudian kita aduk lagi hingga tepungnya tercampur rata dengan adonan aduk hingga tepung terigunya tidak ada lagi yang menggumpal atau tidak ada lagi yang bergerindil jika adonannya sudah licin seperti ini tambahkan 100 gram margarin yang sudah kita lelehkan margarin yang sudah dilelehkan harus dalam keadaan dingin ya selanjutnya kita aduk lagi hingga margarinnya tercampur rata dengan adonan jika sudah tercampur rata tambahkan santan yang sudah kita rebus tadi ini santannya sudah dalam keadaan dingin ya santannya saya masukkan sebagian dulu kemudian saya aduk hingga tercampur rata jika sudah tercampur rata kemudian saya masukkan sisa santannya lagi kemudian saya aduk lagi hingga semuanya benar-benar tercampur rata jika sudah tercampur rata adonannya saya bagi dua seperti ini untuk adonannya ini saya akan kasih coklat bubuk disini saya pakai dua sendok makan coklat bubuk ambil sedikit adonan ke coklat bubuk kita masukkan seperti ini kemudian kita aduk hingga coklat bubuknya tidak ada lagi yang menggumpal setelah itu kita campur ke adonan jika teman-teman tidak punya coklat bubuk coklat bubuknya boleh diganti dengan pasta coklat jika coklat bubuknya sudah tercampur rata selanjutnya siapkan loyangnya disini saya pakai loyang ukuran 22 loyangnya saya sudah lapisi dengan plastik dan saya olesi dengan sedikit minyak loyangnya saya akan panaskan terlebih dahulu disini saya sudah siapkan kukusan dan kukusannya sudah dalam keadaan panas loyangnya saya panaskan sebentar saja jika sudah panas kemudian kita akan masukkan adonan nah yang pertama saya masukkan adonan warna coklat sebelum kita masukkan ke loyang kita harus aduk terlebih dahulu adonannya setelah adonan coklat kita masukkan kita kukus kira-kira 5 menit kemudian saya masukkan lagi yang lapisan kuningnya sebelum dimasukkan pastikan adonan kita aduk terlebih dahulu ya kukus lagi lapisan kuningnya kira-kira 5 menit setelah 5 menit kita masukkan lagi yang adonan coklat jangan lupa adonannya diaduk lagi lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai kita lapis nah yang ini adalah lapisan terakhirnya jangan lupa adonan diaduk terlebih dahulu sebelum kita masukkan atau sebelum kita tuang ke loyang setelah lapisan terakhir kita masukkan kita lanjut kukus lagi kira-kira 25 menit lamanya setelah saya kukus selama 25 menit kue lapis hula-hulanya sudah matang selanjutnya saya keluarkan dari panci kukusan kue lapisnya kita biarkan dulu hingga dingin baru boleh kita keluarkan dari loyang nah kalau mau cepat dingin boleh dimasukkan ke dalam kulkas setelah kue lapisnya sudah dingin kita sisir terlebih dahulu bagian pinggirannya setelah bagian pinggirannya sudah tidak ada lagi yang lengket kue lapisnya boleh kita keluarkan dari loyangnya nah seperti ini kue lapisnya kelihatan sangat cantik banget kan nah bagian pinggirannya saya sudah rapikan terlebih dahulu kemudian boleh kita potong-potong nah selanjutnya kue lapisnya saya akan potong-potong agar teman-teman bisa lihat teksturnya lebih detail lagi nah seperti ini kue lapisnya kelihatan sangat cantik banget kan selain cantik rasanya pun juga sangat enak banget jadi kue lapis hula-hula ini recommended banget buat teman-teman yang pencinta kue lapis nah itu tadi cara membuat kue lapis hula-hula khas banjarmasin cara membuatnya sangat mudah banget kan jadi jika teman-teman suka resepnya silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai mohon maaf atas segala kekurangan sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh